Hai Ibu Bintang, ketemu lagi nih sama Atan Atan, Atan udah bangun tidur tadi Udah bangun tidur nih, sekarang udah ceria, mana kasih senyumnya? Sekarang sih masih jam berapa, jam 10 siap, jam 10 pagi Tapi emang dia suka tidur dulu, ya kan abis makan tidur ya Kamu bilang iya dong, kamu bilang iya dong Iya coba kasih senyumnya dulu dong, mana? Jeng, jeng, jeng Terus Kalau tadi kan Atar udah rewel, karena dia udah ngantuk banget Sekarang coba jadi Jeng, jeng, jeng Jeng, jeng Kasih liap dong kalau Atar sudah bisa dibundung nih Coba, aku tuh yakin, oh Atar gini Atar nih kalau misalnya nangis, oh ini nangisnya minta susu Gue tau, pasti gue tau Aku gak tau Kamu tau, tapi aku juga tau ini sekarang nih Atar gak bisa dibundung buku Pasti gak bisa Karena aku tau nih, maunya apa Atar maunya, minumnya RS Tadi aku bukunya apa? Bukunya mana? Bukunya apa sih? Bukunya Atar Ini di atas Kan dibawa TV depan itu loh saya mau Atar Supaya Atar kita ajarin Atar dari buku Mengenal tekstur Ini buku-bukunya nih, buku-bukunya Atar Sekarang baby Atar mau belajar dan bermain pake buku nih Kira-kira Atar suka gak ya? Tapi sekarang kita lihat ibu pintar Angel dulu yuk yang akan berbagi tips untuk ibu pintar di rumah Halo apa kabar? Ya, ya, ya Nini, nini Nyeramak Nyeramak Suka memang padaku Yang mana? Keseruan Nyeramak sampe lupa nih nyapa ibu pintar di rumah Hai ibu pintar Apa kabarnya? Semoga saat selalu ya Jadi hari ini Aku lagi temukangen nih sama sahabat aku Udah lama banget ya Kita gak ketemu, eh tau-tau udah punya baby aja Gemes banget sih kamu Udah umur berapa ya babynya? Gemes banget pasti baru bangun tidur ya? Sekarang anakku sudah umur 6 bulan Iya nih onti aku baru bangun tidur Anakku tuh ya kalau udah tidur kadang susah banget dibangunnya saking nyenyaknya Apalagi kalau sudah pakai AC, udah deh makin-makin Wah lucu banget sih Tapi emang gitu sih Si kecil di rumah juga kayak gitu Kalau tidur di ruangan sejuk, nyenyak banget tidurnya Eh tapi gimana-gimana aman aja kan tidur pakai AC terus? Oh iya nih ada yang mau aku tanya untuk kamu Kadang kalau anakku tidur semalaman di udara dingin Perut anakku jadi kemung gitu nanti jadi rewel deh pas bangun Kira-kira kamu ada solusinya gak? Secara kamu kan udah pengalaman dalam mengurus si kecil Nah kalau aku nih biasanya langsung aku pakai kan Sleek baby telon oil ke perut anak aku Karena selain bisa mencegah perut kembung juga bisa loh untuk menghangatkan tubuh si kecil dan melancarkan atau melegakan pernafasan Oh gitu? Wah ini yang aku cari Kamu selalu pakai Sleek baby telon oil terus ya berarti kan kan kamu? Iya dong pastinya Aku selalu pilih Sleek baby telon oil karena aku sudah ngerasa pas dan nyaman untuk si kecil Dan juga Sleek baby telon oil ini sudah lulus uji dermatologi sehingga terbukti bebas iritasi kulit, lembuti kulit dan aman digunakan untuk si kecil Bahkan untuk bayi yang baru lahir Ditambah lagi nih Sleek baby telon oil terbuat dari bahan natural antibakterial dan memiliki kandungan telon dua kali lebih banyak Wah aku jadi pengen buru-buru nyetok ya buat si kecil nih Nah kebetulan aku punya banyak banget stok di rumah ini aku kasih buat kamu aja ya Hmm wanginya lembut dan tidak menyengat ya pasti si kecil suka dari pakaian ini Betul banget cara pakaiannya juga gampang loh Cukup tuangkan pada telapak tahan kamu dan usapkan dengan lembut pada dada Perut, punggung dan telapak kaki si kecil Terima kasih banyak ya untuk solusinya Iya sama-sama Kalau gitu aku pamit dulu ya Udah kelamaan anak-anak aku tungguin di rumah Oke selamat untuk anak-anaknya Iya sampai ketemu lagi sayang See you bye bye Nah buat ibu pintar di rumah juga jangan lupa selalu sedia Sleek baby telon oil Terima kasih udah nemenin aku dan temen aku sharing hari ini Bye Setelah ini masih banyak keseruan lainnya nih ibu pintar Jadi jangan kemana-mana ya tetap di ibu pintar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax